selamat menikmati sebuah video percekcokan antara penumpang dan petugas keamanan di KRL atau kereta realistrik tersebar di media sosial disebutkan bahwa percekcokan bermula dari tiga penumpang pria yang tidak prima diturunkan dari KRL ketiga pria tersebut diturunkan dari KRL lantaran mengobrol di dalam KRL video ketiga pria yang cekcok dengan petugas keamanan KRL atau biasa disebut petugas walka dibagikan akun instagram at drama komuter lain pada Senin 4 Juli 2022 dalam video petugas berompi onyaranya itu memaksa tiga pria turun dari KRL namun para pria tersebut malah mendebat para petugas bahkan seorang pria berkaus putih tidak terima divideokan dan menunjuk perekam video pada video yang dibagikan KAI itu terlihat video diambil pada Senin 4 Juli 2022 pukul 11.18 siang dari keterangan yang dibagikan dijelaskan bahwa petugas walka menurunkan penumpang yang mengobrol di dalam kereta jurusan angke Bekasi penumpang tersebut kedapatan mengobrol saat petugas walka melakukan patroli di gerbong para penumpang itu sudah diingatkan oleh petugas saat kereta tiba di stasiun Tanah Abang namun saat petugas kembali melakukan patroli mereka mendapati penumpang masih mengobrol saat ditegur oleh petugas ketiga penumpang tersebut tidak terima dan terjadi keributan karena hal tersebut petugas menurunkan ketiganya di stasiun Manggarai diketahui PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI ke depan akan menerbitan sejumlah aturan baru yang wajib dilaksanakan petugas maupun pengguna KRL untuk menghadapi kebijakan new normal salah satunya larangan berbicara alias ngobrol secara tatap muka maupun lewat telepon seluler di atas kereta hal itu disampaikan FB Corporate Communication PT KCI Anne Purbah dalam keterangannya yang menjelaskan larangan itu jadi bagian pencegahan virus corona mengingat penulan terjadi melalui droplet atau percikan cairan yang keluar dari mulut selamat menikmati